Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Hewan Raja Liahya, Dr. Hewan Jalan-Jalan. Nah, hari ini saya ada di Kampung Ternak, Koperasi Karya Makmur Bersama, Sentra Domba Kambing. The center of the sheep goat. Jadi ini merupakan binaan Kampung Ternak. Lokasi ada di Kampung Jampang, Kecamatan Parung, Bogor, Kabupaten Wisata, Jampang, Kop. Ini kita lihat judulnya Sentra Domba Kambing. Nah, ini sepertinya juga ada sapi perah, sapi perah juga ada, bukan sapi perah, sapi potong, tapi jenisnya jenis FH. Ada juga itu jenisnya limosin, seperti itu. Nah, ini kondisinya seperti ini. Seperti ini kondisinya. Kampung Domba dan Kambing. Seperti ini. Ada alat transportasinya, ada kandang-kandangnya, ada pondoknya, ada mesnya juga. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat, ini pengelolaannya, atau manajernya namanya Mas Dika. Mas Dika itu masih muda, pengusaha muda dipercana. Oke. Kita lihat, sini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Bapak siapa namanya, Pak? Pak Inin. Pak Inin. Iya. Bosnya mana, Pak Bosnya? Sama aja. Sama aja? Pak Dika. Mas Dika ya? Iya. Nah, ini contohnya ini. Uh, gede banget nih kambing apa nih? Ini jenis kambing Etawa. Kambing Etawa ya? Yang ini? Iya. Nah, ini pejantannya. Pejantannya. Ada berapa ekor, Pak, ini? Kambing Etawa. Ya. Kambing Etawa ini, sejantannya satu ekor. Satu ekor ya? Satu lagi orangnya jenis buru yang orang-orang. Iya. Terus ini kawinnya kawin biasa, normal? Normal. Enggak kawin suntik? Belum bisa. Terus bisa ya? Oke. Bisa sih bisa, cuma kita masih tetap. Masih normal. Oke. Nanti kita bahas sendiri di videonya. Ini dengan Mas Siapa nih? Mas Dika, Pak. Mas Dika. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ini sementara seperti ini dulu. Nanti kita lihat satu persatu. Satu persatu. Ini kelihatannya domponnya lahap sekali. Ya, kita makan. Ini kandangnya Mas Dika di Kampung Jampang, Parung. Ini merupakan kandang penggemukan kambing Jawa Randu. Ini kandangnya bagus dari bambu saja. Sederhana, tidak di beton. Tapi bawahnya pakai panggung. Tidak di semen. Nah, ini lebih murah tentu biayanya ya. Biaya bikin kandangnya ya. Nah, ini rumputnya rumput lokal. Ya, rumput lapangan saja. Seperti biasa. Nah, ini kita lihat. Ini penggemukan kambing. Jawa Randu sama kacang. Jawa Randu, kacang. Ada sanin ya, Pak. Ada sanin juga. Campur. Oke, ini berapa ekor semuanya? Ini totalnya 45 ekor. 45 ekor ya. Tapi kalau full dia sampai sekitar 70. Ini kapasitas kandangnya 70. Ya. Tapi sekarang terisi baru 40 ya. 40 ekor ya. Ini penggemukan ya? Ya, betul, Pak. Jadi ini bibitnya dibeli? Dibeli, Pak. Boleh beli ini, Pak. Bibitnya dibeli di pasar? Ya, di pasar. Kita gemukin 5. Kita gemukkan di berapa lama? Ini penggemukannya sampai dulu ada rencananya. Oh, ini penggemukannya sampai dulu ada ya? Ya, kita bibitnya 15 kg. 16 kg kita bibitkan ya. Oke. Ya, jadi programnya Mas Dika ini membeli bibit dari pasar. Umurnya di bawah 5 bulanan atau 6 bulanan. Dan maksimal itu beratnya antara 9 kg sampai 15 kg. Dibesarkan, digemukkan. Rencananya ini untuk sampai dengan lebaran haji 2020. Perkiraan berat nanti itu mencapai 40 atau 30 kg. Jadi taksiran juga harganya akan nanti sekitar 3,5 jutaan ke atas atau 4 juta ke atas untuk kambing kurban. Nah, ini ada anak kambing sanen dari pembipitan lokal di sini. Dari Mas Dika. Juga digemukkan. Dan ini juga nanti direncana juga untuk kambing kurban 2020. Masih ada sekitar 4 bulan lagi ya. 4 bulan lagi. Ini bagus-bagus nih. Kambing sanenya bagus-bagus. Putih, bersih. Dan mereka program pengemukannya adalah 4 kali makan. 4 kali makan ini yang istimewa di kandangnya perkampungan domba ini. 4 kali makan. Pagi itu dikasih ampas tahu. Itu 5 kg untuk 3 ekor. Jadi dibagi-bagilah begitu. Kemudian siang dikasih rumput. Sesubanyaknya, secukupnya. Setelah itu. Sore hari dikasih Ampas tahu lagi. Ampas tahu. Sekitar 5 kg juga. Untuk berame-ame. Kemudian malam hari. Sebelum Habis jam 8-an gitu lah. Dikasih rumput lagi. Rumput lagi untuk sampai besok pagi. Jadi dia dikasih makan. 4 kali selama di dalam kandang. 24 jam. Nah diharapkan dengan program demikian. Bobotnya bertambah dengan cepat. Dan diprediksikan nanti. Di Lebaran Haji 2020. Itu didapatkan kambing kurban yang super. Ya harga nanti sesuai dengan pasar aja. Perkiraan sih. Bisa mencapai 4 jutaan. Malah lebih. Tergantung nanti situasinya. Nah ini juga ada Kambing-kambing yang Berangak di sini ya. Selain dibeli di padar di luar. Juga ada Hasil kebibitan Mas Tika. Ada yang tadi Peranaan kambing PE dengan Kambing Jawa. Nah seperti ini. Ini peranaan dari Kambing Jawa. Dari Kambing Jawa Randu Dengan PE. Nah ini juga ada Kambing-kambing kacang. Kambing kacang ini kan Memang Terkenal agak susah Besarnya. Nah mudah-mudahan Nanti dengan Program 4 kali makan ini Bisa didapat Hasil yang Baik. Demikian. Nah Selain Pembibitan Yang tadi Di kandang sebelah Ada kambing Bur Ada kambing PE Kemudian ada Domba Teksel Mas Tika ini Memang Membeli Membeli bibit Untuk digebukan Dan Dikombinasikan Dengan Bibit-bibit Yang lahir di sini Dari pembibitan sendiri Begitu Di lokasi ini Ada beberapa kandang Yang Semuanya Di dalam Satu perkumpulan Perkampungan Ternak Domba Di Kampung Jampang Oke Demikian dulu Yang bisa Saya Laporkan Dari Perkampungan Domba Kambing Di Jampang Karung Nah perlu kita Lihat di sini Bahwa Kandangnya ini Cukup bagus Terbuat dari Bambu Tiangnya Kayu Tapi bawahnya Tidak di Semen Jadi ini Mungkin lebih Murah Dibandingkan Dengan Kandang Permanen Yang Lebih Mewah Ini Kandangnya Seterhana Tapi Menuhi Sarat Untuk Pengembukan Oke Jangan lupa Subscribe Yang belum Subscribe Yang sudah Subscribe Saya ucapkan Terima kasih Dan Jangan lupa Di Share juga Ikuti Terus Video-video Saya Keliling Kandang Keliling Pasar Hewan Dan Keliling Pemotongan Insya Allah Dari Kampung Perkampungan Domba Dan Kambing Jampang Saya Ucapkan Terima kasih Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa